Gerakan tangan yang kompak ini tampak siirama mengikuti dendangan lagu Aceh. Meski tak dapat melihat, para penari tunanetra ini tahu betul kapan gerakan harus berubah seperti membungkuk, menepuk dada, dan mengangkat tangan. Saat mereka menari, tarian saman yang mereka tampilkan tak ada bedanya dengan para penari saman lainnya. Kemampuan tari para penari ini lahir dari sebuah sanggar tari pelita monas yang ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebuah komunitas penari tunanetra yang berdiri untuk menyebarkan pesan kemanusiaan dan penghapusan diskriminasi. Berawal dari menyelenggarakan perlombaan bernyanyi khusus tunanetra yang diselenggarakan pada tahun 2012, komunitas sanggar pelita monas ingin agar penyandang tunanetra bebas berkarya, hidup mandiri, dan tak lagi hidup di pandang sebelah mata. Yang kita ajarkan di sini adalah kemandirian, dan tanggung jawab, serta komitmen anak-anak itu yang kita didik di sini. Setiap semangat yang disalurkan untuk meraih satu karya, terbukti berhasil membangun kesatuan hati antar penyandang tunanetra. Kini sanggar tersebut tak lagi sekedar tempat berlatih tari, namun telah menjadi rumah, tempat keluarga berkumpul untuk saling menguatkan, serta sebagai wadah untuk berkarya, merestarikan kebudayaan, dan membesarkan nama Indonesia. Kalau yang anak-anak saya disanggar pelita monas, eh Alhamdulillah ya sejak bergabung di sini, kepercayaan diri mereka jadi meningkat. Jadi pada saat tampil sebenarnya, anak-anak ini bukan hanya bahwa dia memberikan kita hiburan, tapi dia juga memberikan kebanggaan buat diri dia, sehingga dia bisa percaya diri dan dia bisa berpoh, ternyata saya juga bisa berkarya untuk bangsa ini. Itu sebenarnya yang inti dari setiap penampilan mereka. Dinda Gupita Raras mengatakan, kesabaran mengajarkan penyandang tunanetra untuk bernari telah membawakan hasil yang memuaskan. Kini murid-muridnya di kelas tari justru berbalik menjadi sumber penyemangat dalam membagi ilmu seni tari kepada penyandang tunanetra. Tetap semangat sih, karena pengajar sendiri itu juga semangatnya muncul dari semangat para murid-murid. Jadi memang kita para pelatih juga ikut semangat karena murid-murid. Selain tari-tarian tradisional, Sanggar Plita Monas juga mengembangkan keterampilan bernyanyi dan bermain alat musik yang para pemainnya juga merupakan anak-anak tunanetra.